setiap rasul yang diutus diantara tugasnya melakukan tazkiah melakukan tazkiah seperti tersantung dalam surat al-jumu'ah ada al-baqoro ada dalam surat al-jumu'ah jadi diantara tugasnya selidup melakukan tazkiah dari kata zakat tetapi orang-orang yang belum paham orang yang belum mengerti menuduh rasul melakukan tafrikoh pemecah belah tafrikoh itu kan sering ini muncul tuduhan pemecah belah karena yang penting bersatu ulah paraseah jadi yang baiknya orang yang bisa mengajarkan kebersamaan bapak barengan ken baik ibadah sama rupa-rupa oge asal bareng itu dianggap hebatnya nukitu tiba retok ngomong gitu di 10-10 tahun pak angre paraseah di contohan pandil hurga ini paraseah sekarang saja sudah dua blok jadi kadang-kadang kata-kata ini kemana sih arahnya malah saya sampai sekarang terus saya cari ini sumber yang bisa dipercaya saya belum tahu seperti apa sih yang disebut Islam Nusantara kemana ini arah ini pak ini nusaha atau menegis ribu pesan diurang ini kan gambaran jadi Rasul itu akan melakukan tajqiyah maka orang-orang yang mengikuti langkah Rasul tentu akan mengikuti cara pola melakukan tajqiyah tetapi orang menganggap pavriko padahal tujuannya mau membersihkan tapi dianggap menjadi pemecah belah begini cara membedakan kalau tajqiyah memisahkan yang mestinya terpisah itu tajqiyah namanya yang kotor-kotor dilepas karena yang kotor harus terpisah itu tajqiyah itu tajqiyah tetapi memisahkan yang mestinya bersatu disebut tafriko itu pemecah belah akidah akidah apa harus ada pada diri manusia atau harus lepas karena harus lepas ketika orang berdakwah untuk melepaskan akidah sirik dari diri manusia maka orang ini sedang melakukan tajqiyah bukan tajqiyah justru kalau dibiarkan ini menyalahi tugas kemarin kan ada upacara nyuguh sesajen di Ramayu ya muncit muning huluna disajikan barangan kutumpeng segala macam diasukkan ke laut sesajen untuk siapa berterima kasih kepada nyiroro kidul penguasa laut ini kan rusak nunyiptaken laut Allah numelakan laukna nungala laukna jalmi nah berterima kasih kan nyiroro laut kidul ini kan harus dilepas pika nyeriun diomongen dipasyahun ayuhwe disukuhan nyiroro laut kidul hari nyiroro laut kalera dikabagehan diomongen nah itu makanya kita kembali Nabi Musa itu datang untuk melakukan tazkiah pertama adalah tazkiah tul akidah karena di fir'aun itu ada akidah yang salah kotor bukan sekedar sirik tetapi sampai pada tingkat mengaku ana robu kumul ini yang harus dilepas makanya Nabi Musa berkata adakah keinginan untuk bersih-bersih ini maka dengan kata-kata wa ahdiyaka ila robbikah aku tunjukkan kepada Tuhanmu fir'aun bukan Tuhan ini sebenarnya sudah terasa oleh fir'aun jadi tazkiah tul akidah harus berjalan karena sirik itu bukan sesuatu yang mesti ada pada diri manusia parasit benalu itu harus nempel di pohon atau harus lepas lepas ketika melepaskan benalu namanya tazkiah bukan tafrikok bukan memecah belah karena melepaskan yang mestinya terpisah gitu tambahan 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 dalam ibadah itu kan harus dilepas tidak boleh ada ini ibadah kepada Allah kemudian ada tambahan tambahan benalu namanya parasi apa ini harus dibiarkan ini kan harus dilepas itu namanya tazkiah jadi ada tazkiah tul akidah ada tazkiah tul ibadah sekarang kan makin banyak benalu dengan rekayasa rekayasa dan dianggap maju lagi iu jenak ustad nohade emah kenapa karena bisa mem perkuat kesatuan dan per pibaret ngomong gitu angre parase sudah berapa puluh tahun ngomong begitu saya masih ingat dulu dipaksakan itu asas tunggal tau kan alasannya kan itu sudah berapa puluh tahun sampai sekarang malah sekarang lagi panas panasnya terjadi benturan benturan kepentingan ini gambaran kemudian mungkin ini logika berpikir saya yang salah mungkin lah jadi sampai sekarang saya belum mengerti ken baik kan masing-masing ngahiji berat berat kena pikir bisa gitu kembai jalan masing-masing asal ngahiji ngahiji mau jalan yang beda-beda apa berat tese matah mau ngahiji ngahiji biarkan biarkan sajalah yang penting bersatu beritali masing-masing nya misah begitulah gambaran jadi ibadah-ibadah yang nempel hasil rekayasa pikiran dan asa ini dibersihkan cara seperti itu disebut tajkiatul ibadah gitu yang ketiga dalam muamalah ini banyak kedolim ini ini kan harus dipisahkan tajkiatul muamalah bagaimana suami istri itu kan sekarang gambarannya ya suami istri orang tua dengan anak tetangga dengan tetangga rakyat dengan pemimpin kelihatannya sudah cenderung orang mencari kepuasan bukan kebenaran cenderung orang mencari kepuasan bukan kemaslahatan sekarang kelihatan kalau ada masalah masalah saja karena perbedaan pikiran mungkin beda kaha yang ayah pasya diung beres 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 itu diriungkan diart kenapa karena orang mau mencari keberesan bukan kepuasan suami istri pasya diung ke ustaz beres masalah masalah datang ke ustaz itu cara bongkak duit cara reomong beres beres sekarang masalah kecil saja mesti saja panjang urusannya sampai pembunuhan pirage ukur di jalan akhirnya jadi korbannya jadi banyak orang yang mencari kepuasan bukan kemas selahatan banyak orang yang mencari kepuasan bukan kebenaran kajian terbenar asal puas kajian tenu gelo saya katakan begitu menta kakolot hayang motor terdiberek dipahekan itu kan sudah gila ini kita gelo nanti aduh sambil roba itu pak ya tadi saya katakan bayangkan gestu era mencari kepuasan bukan benar korupsi berjamaah yang seberat orang pak 40 nya 41 ngabri bayangkan pak korupsi berjamaah yang simpul ini berjamaah yang ditewa berjamaah 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 itu pak malah itu 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 hari hari itu ini 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 gambaran jadi ini kan harus dilepas sikap seperti ini ketika orang mempertuhankan hawa masih malah ada ayah dong enggak bantet segel masal puas kejen juga ngello rekan akarta api kejakarta jadwal keberangkatan jam 5 tinggalin setelah 10 menit ditinggalkan dengan menyeri THC padahal nyata 10 menit di madagoan untuk nge ketinggalin kene kertapi hari rek di udak ke dalain udak gen balik ke menyeri THC menit teganya kertapi piraget telah 10 menit isuk nama jam opat ke stasiun dulu ya lempang tinggalkan siapa kertapi kering sekali eh asal puas sehat jadi juga ngello hirup begitu dong ini gambarannya karena itulah tugas Musa datang ke piraun itu untuk melakukan ini tazkiatul tazkiatul akidah tazkiatul ibadah tazkiatul muamalah kotor sekali muamalah piraun ini dilepaskan tapi banyak orang yang tidak paham orang yang melakukan tazkiah dituduh melakukan tafrikoh ini kan terbalik ya tapi kalau memisahkan yang mestinya bersatu baru disebut tafrikoh tapi kalau memisahkan yang mestinya berpisah disebut tazkiah itu itu terima 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 kasih.